saya bisa bantu juga ya kalau dibilang bos bukan bos tapi saya bantu juga baik operator saya bantu helper juga saya bantu kalau lihat di posisinya malahan saya berada pada posisi pembantu helper lah gitu ya nah malu bukan malu tetapi kita harus belajar dari beberapa tahapan sehingga kita memiliki beberapa pengalaman atau tipsnya dari pekerjaan atau usaha seperti ini untuk anda yang mau berkembang dengan bisnis atau usaha seperti ini ataupun anda punya modal tidak sekedar anda beli kemudian anda titip gabung ini segala macam sama orang lain kemudian anda kontrol jarak jauh bukan seperti itu jika itu yang terjadi lambat laun usaha tersebut akan mengalami rasa bosan yang anda miliki karena anda tidak memiliki beberapa bagian tip dari pekerjaan ini atau komponen-komponen yang mesti ada bagiannya cara untuk menanganinya nah jadi kalau jika anda tidak mencintai pekerjaan tersebut atau usaha tersebut meskipun anda memiliki modal anda tidak usah ambil keputusan untuk melakukan usaha seperti itu contoh yang namanya sangat berat dan pasti kerjanya itu kotor ya seperti ini area-area yang yang seperti ini yang namanya saja di hutan namanya saja di perkebunan apalagi kalau musim waktunya itu musim hujan sudah pasti semuanya kanan kiri kalau kita lihat becek semua ya pertanyaan saya itu bukan kalau anda tidak bisa menyukai pekerjaan yang seperti itu anda tidak usah ambil keputusan untuk memutuskan usaha yang seperti itu ya karena kalau kita lihat dibicara dibicara pada sebagian orang tentu saja ya kalau yang enaknya sudah pasti kalau push sudah pasti ada minusnya tidak mungkin enaknya semua kan kemudian gak mungkin pula ada minusnya semua kalau gak ada pushnya jadi pada pekerjaan ini tentunya pasti anda harus memikirkan lebih matang dulu jika anda memutuskan untuk usaha seperti ini tanya-tanya dulu kemudian yang saya alami dalam pekerjaan tersebut kalau anda untuk memiliki usaha pemula di dalam pekerjaan yang seperti ini ingin buka usaha atau membeli alat berat jangan dibeli begitu saja tanya dulu diri anda anda menyukai gak pekerjaan yang ada di seperti ini ya yang tentunya anda sudah pasti ke lokasi-lokasi seperti ini bagaimana pula anda bisa dikatakan anda langsung jadi bos contohnya anda miliki satu alat berat gak mungkin anda titip pernah tinggal begitu saja sama orang lain nah kalau sekiranya anda tidak mengemari anda tidak bisa ke lokasi anda tidak bisa mengontrolnya di lokasi-lokasi seperti ini saya sarankan anda gak usah beli karena lambat laun itu sudah pasti akan mengalami merosot kemudian anda pun juga lambat laun akan capek akan bosan dalam terjadinya masalah kerusakan ini itulah lambat laun anda akan bosan karena anda tidak mengalami hal-hal yang secara langsung pada lokasi-lokasi alat berat itu berkerja apalagi kita menggunakan alat berat yang bekas pasti banyak dari terjadinya masalah atau kendala ya bukan kerusak-kerusak yang patah tapi terjadi pada host pada selang host yang inilah yang ke bom yang ke aram segala macam sudah pasti nah jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya enaknya nantilah ya beberapa bagian yang bisa kita jelaskan juga disini tetapi untuk anda yang pelaku usaha pemula pada pastinya saya sudah jelaskan disini bagian-bagian apa saja yang penting harus kita miliki untuk membuka sebuah usaha atau seperti menggunakan alat berat ini kalau dari sebuah cerita ya pasti enak ya pasti enak tapi juga ada apa namanya tentangannya sudah pasti jadi disini untuk anda yang sebelumnya memutuskan saya sarankan mikir-mikir dulu kemudian kalau anda bisa ke lokasi langsung menangani alat berat yang anda miliki seperti ini itu tambah lebih bagus karena anda tahu dimana posisi atau komponen terlihat kerusakan nah kemudian anda pun belajar juga kalau dibilang suka ke lokasi perkebunan ke hutan segala macam saya pun dasarnya enggak suka tapi belajarlah untuk menyukai belajarlah untuk bisa suka di lokasi tersebut pada pekerjaan tersebut belajarlah untuk mencintai pekerjaan tersebut saya juga pada dasarnya enggak tahu enggak tahu juga dari nol juga enggak bisa ini segala macam enggak tahu apa-apa kemudian pernah-pernah sih ke kebun juga waktu udah lama ya waktu kecil-kecil nah sekarang saya pun masuk ke hutan lagi ini saya coba untuk belajar mencintai lokasi tersebut belajar untuk menyukai area tersebut dan belajar juga untuk mencintai pekerjaan tersebut jadi lama-kelamaan kita juga pasti juga happy nah oke saya rasa cukup sampai disini dulu ya untuk bagian ada beberapa disini video ini part 1 sampai part 4 nanti kita akan lanjutkan pada beberapa video tentang review atau masalah-masalah yang lain kemudian keuntungan juga kita akan bahas disini karena ada dalam beberapa video saya yang ada disini belum ada penjelasan apapun jadi kita review hari ini ya selamat menikmati